Pantusnya Aja Jangan lupa untuk klik tombol subscribe di bawah ya Untuk membangun channel kecil ini Agar besar seperti channel-channel tetangga Emang apa sih gak boleh? Sombong amat Oke, ini dia videonya 5 Fatiha Fatiha adalah salah satu karakter di Upin & Ipin Yang bisa dibilang mantan pelajar di TK Tadika Mesra Fatiha muncul pertama kali pada musim kedua Upin & Ipin Yaitu tahun 2008 Bisa dilihat di foto ini Fatiha berada di samping jargit dengan bandu merah Dan rambut poni belah tengah seperti mail Yang mana tempat duduk di depannya itu Si Nurul Nah, Fatiha ini keseharian di sekolahnya Ia duduk di sebelah Nurul Dan hampir tidak pernah berbicara ya Kalau kita lihat gitu Tapi di video ini kita lihat Fatiha itu bicara ya Dan juga berdialog sama ibunya Keluar! Emang! Fatiha Jangan degil! Info yang kita dapat dari Wikipedia Fatiha itu digantikan oleh Susanti Dan tidak pernah dimunculkan lagi di Upin & Ipin Tidak dijelaskan alasan ia keluar dari tadi ke Mesra Bisa jadi mungkin anak holangkaya gitu ya Jadi pindah ke TK yang lebih elit gitu Mungkin ya Kan di video tadi rumahnya besar ya Dan juga tingkat gitu Nah, pada awalnya Namanya itu gak diketahui Namun dinamai Fatiha Berdasarkan nama pengisi suara Upin & Ipin Itu yang gue dapat di Wikipedia gitu Pokoknya misterius dah nih orang ya Gitu dah Raju adalah anak dari Uncle Mutu Yang berketurunan Indian Kamil Sekaligus teman dari Upin & Ipin Namun usianya lebih tua Raju muncul pertama kali dalam seringeng Yang bertemakan Pengembaraan bermula Raju disini memiliki keahlian Bisa dibilangnya dia mengerti Apa yang dibicarakan hewan-hewan Kayak Opet Hewan yang ada di movie-nya tuh Terus Sepi Dan mungkin Apin juga ya Atau mungkin hewan-hewan lain Dia juga ngerti kayaknya Nah Raju punya teman deket Hewan piaraan Yaitu Sepi Anehnya entah kenapa ya Si Sepi tuh keliatan Tapi Rajunya itu Tidak keliatan lagi Sejak musim ketiga Di Upin & Ipin Maksudnya kayak Gak main bareng lagi gitu Sama mereka Ya atau main bola Atau apalah gitu Ya gue dapet asumsi sih Ini dari komentar di Facebook Pokoknya gue pernah denger kayak gini Jadi Semenjak Uncle Mutu Masang wifi tuh Nih yang kayak gini Banyak yang bilang Mungkin Raju jadi anak No life atau no lab No lab lah bahasanya gitu Jadi Kesehariannya itu Di rumah terus Internetan Mabar Online Atau nonton anime gitu Pokoknya gitu dah Jadi anak no lab Gak pernah keluar rumah Nah Tapi sempet nih Raju itu muncul lagi Di iklan Leskopa Q Di Pevali 2012 Tapi setelah itu Gak muncul lagi di animenya Eh maksudnya Di animasinya ya Ya intinya gitu deh Mungkin Raju asik wifi-an Jadi anak no lab Itu mungkin Tiga Apin Apin adalah nama seekor anak kucing yang diberikan oleh Upin dan Ipin Dikarenakan pas gitu bunyinya Upin Ipin Apin Apin ini awalnya ditolong Upin Ipin yang terjebak di kali ya Maksud Upin Ipin hanya menolong Tapi malah diikutin tuh sampai ke rumah gitu Dan akhirnya mereka minta izin sama Kak Ros Untuk memelihara Apin Tapi dengan syarat Hanya di bawah rumahnya Tidak di bawah lasuk Soalnya Kak Ros alergis sama bu kucing Nah Apin itu muncul pertama kali di episode Upin Ipin dan Apin Kami Satu Malaysia dan Jejak Si Rembo Kan selama ini episode-episode Upin dan Ipin Ada yang main di rumah Upin Ipin nih Dan terutama di halaman rumahnya gitu di depannya ya Otomatis Kalau Upin dan Ipin dan teman-teman itu main bareng Harusnya tuh Apin nyamperin gitu Itu kan udah jadi naluri kucing gitu ya Maksudnya tiba-tiba nyamperin yang punya gitu lah Nah tapi kemana nih si Apin ini Yang gue duga sih Apin kan punya ibu tuh yang di episodenya ya Ya mungkin bisa jadi dibawa ibunya pergi Kayak kucing-kucing pada umumnya Baik itu digendong pake gigi Ataupun pake basa kucing gitu diajak kemana gitu Nah itu sih menurut gue Soalnya Semenjak kurang lebih dari 3 episode itu Upin itu gak muncul-muncul lagi Diupin-ipin ya Masa iya sih si Upin itu dibuang Kak Ros ke pasar atau kemana gitu Soalnya kan Kak Ros kan alergi bulunya ya Pokoknya Gitu dah teori dari gue Nurul Nurul ini sama Yaitu merupakan salah satu karakter di Upin dan Ipin Yang menjadi teman sekolahnya Upin-Ipin Si Nurul ini muncul di musim kedua juga ya Di foto ini nih Dia duduk tepat di depannya Fathiah dan sebelahnya Devi Nurul ini juga sama dengan Fathiah Dia jarang ngomong gitu ke temen-temennya Jadi kayak toko sampingan doang gitu deh Nah selama musim dua ini Teman sebangkunya si Nurul atau teman duduk sebahnya itu Yaitu si Fathiah Yang anak misterius itu Tapi setelah datangnya Susanti Ia itu duduk sama Devi gitu Gak duduk sama Susanti Soalnya Susanti kan duduk sama Jarjit Oh iya Nurul itu mungkin bisa dibilang teman sama Devi Mei Mei dan Susanti Dikarenakan cuma empat orang doang sih Ceweknya ya di kelas aman atau kelas Upin-Ipin Kalo diliat Nurul itu orangnya kalem Gak banyak bicara Dengan mengenakan rok dan baju lengan panjang gitu Oh iya Nurul juga sempat tampil di episode episode lain Seperti yang ini nih Salah satunya Di episode pengembala biri-biri Disini Nurul berperan sebagai bunga Bersamaan dengan Susanti dan Devi Dan juga Mei Mei sih sebagai biri-birinya Gitu deh tentang Nurul ya Meskipun si Nurul ini gak ketahuan Ya kemanakah dia setelah pulang sekolah Dan apa yang dia lakukan Sampai gak pernah keliatan main sama Upin-Ipin dan teman-teman Tapi keliatan sih yang di episode tadi tuh gitu Dia lagi gunting-gunting ya Gitu 1 Cigu Jasmine Cigu Jasmine Ia seorang wali kelas Upin-Ipin Dan kawan-kawan dari kelas Aman di Tadikah Mesra Cigu Jasmine bisa dibilang Dia adalah sosok guru yang luas pengetahuannya Berdedikasi tinggi dan akrab juga dengan murid-muridnya Dia sangat baik dan juga sangat sabar dalam mengajari murid-muridnya Gitu Nah pada episode terakhir Cigu Jasmine yaitu yang berjudul Terima kasih Cigu Cigu Jasmine meninggalkan murid-muridnya dengan amat sedih Dan juga dengan pesan-pesan yang membangun pastinya Yang mana Di episode itu Cigu Jasmine berkata kalau gak salah Pokoknya tuh Cigu Jasmine mau lanjut kuliah di Kuala Lumpur Dan akan menjadi guru besar Dalam artian bisa kepala sekolah gitu ya Nah Jadi Intinya itu Cigu Jasmine Mau melanjutkan kuliahnya S2 Di kampus yang terletak di Kuala Lumpur Dan terpaksa itu harus ngekos disana ya Atau ngontrak lah Dan syukur-syukur punya saudara disana jadi bisa tinggal bareng Nah pertanyaannya gini Apakah kalau selesai mengambil gelar S2 nya Cigu Jasmine akan balik lagi ke Tadika Mesra Atau akan menjadi guru di SD Atau SMP Atau SMA gitu Soalnya kan Tingkatannya kan udah naik dia Dari S1 ke S2 ya Gitu Nah itu dia Perginya karakter-karakter yang pernah tampil di Upin dan Ipin Ya kalau berdasarkan teori-teori yang kayak gue bahas tadi di atas itu sih Bisa aja ya Bisa kemungkinan terjadi Tapi lebih tepatnya itu balik lagi ke yang buat naskahnya Atau script writer-nya Maunya gimana biar jalan ceritanya itu nyambung gitu ya Yaudah tolong di-share ya video ini biar rame yang nonton Terima kasih telah menonton